Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Jadi untuk tahun 2022 kemarin sama 2021 kemarin kita lihat ada besarnya adopsi layer 2 untuk ekosistematrium Tapi tahun ini kami pikir ada salah satu lagi beberapa hal yang bisa dilihat dari segi teknologi blockchain yang membuatnya potensi bagus 1. untuk riset, 2. untuk investasi dan mungkin 3. untuk ikutan serta juga partisipasi Jadi hari ini kita akan bahas nih selain ekosistematrium beserta lapisan keduanya atau layer 2-nya yang besar yang mungkin bakal makin diadopsi lagi tahun ini ada blockchain apalagi nih yang mungkin patut dipantau tapi belum banyak orang bicarakan itu yang akan kita bahas hari ini oke, let's go bye guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah jadi kalau kalian ingat mungkin sudah lama nontonin video RR untuk tahun 2021 kemarin sekitar tanggal 6 September itu kami upload video ini sudah kami riset beberapa lama dari awal tahun 2021 cuman baru sempat bikin scriptnya dan bener-bener untuk ngalih bahasanya juga sama beberapa visual yang membantu baru kita bisa upload tanggal 6 September 2021 bahas tentang lapisan 2 Ethereum ini jauh sebelum orang-orang itu pada pakai dan pada ngerti tapi kalau misalkan kita ngeliat dari sejarah aktivitasnya ya itu sebenarnya sudah mulai ada orang yang masuk dan melakukan aktivitas misalkan nih dari awal-awal tahun 2021 nih sudah awal tahun itu sudah ada beberapa duit sudah beberapa value yang masuk ke dalam ecosystem layer 2 dan kalau misalkan kita ngeliat ya dari lonjakan mini-mini kecil-kecilan ini kemudian sempat meredah di bulan Juni, Juli, Agustusan ini di saat itulah kemudian kami mulai bikin videonya edit terus sampai di posting tanggal 6 September dan kalau kalian lihat di sekitar tanggal itu itu tepat sebelum ada lonjakan besar adopsi layer 2 Ethereum dan akhirnya setelah orang-orang paham lebih lanjut apa layer 2 itu, apa roll ups itu PTW kalau belum nonton harus nonton biar paham teknisnya kayak gimana itu akhirnya naik total value locknya mereka total value lock ini menghitung semua dana yang terkunci di dalam ekos temetrium dalam layer 2 ini dalam bentuk USD ada, dalam bentuk ETH ada seperti yang kalian lihat di layar ini dan lonjakan itu sempat ada koreksi sampai akhirnya TVL terus melonjak lagi sampai akhir tahun 2021 menjelang tahun baru itu terus sampai akhirnya selama tahun 2022 gara-gara kemudian ada penurunan harga ya dari pasar crypto yang tadinya udah nyentuh atia terus turun lagi akhirnya sudah berkurang minatnya dan lain-lain tapi tetap secara umum kalau kita perhatikan, meskipun rada downtrend gitu kan dalam hal TVL dan memang metrik TVL bukan yang metrik terbaik tetap jauh lebih tinggi daripada saat pertama kali kita lihat layer 2 itu dipakai oleh orang-orang jadi kalau kita lihat ya dari beberapa bulan ini ini kan udah ada ilustrasinya kalau pengen paham cara kerjanya L2, layer 2, dan roll up itu kayak gimana itu sebenarnya ada banyak nama yang terlibat ada Arbitrum, ada Optimism, ada DYDX, DEX-nya yang pakai teknologinya StarkX disini ada tandanya kalau misalkan kalian mau lihat ini bisa di L2bit.com terus kalian bisa cek sendiri untuk angkanya, untuk nama jaringan, dan lain-lain daftarnya lengkap banget dan ini bener-bener langsung bertumbuh mekar banget tumbuhnya karena ekor ekosetometer ini memang yang paling rame dan dengan adanya layer 2 yang bikin harganya lebih murah dan kecepatannya lebih cepat juga akhirnya orang-orang bisa tetap stay di Ethereum terlepas dari ada banyaknya kompetitor di luar sana bahkan kalau kita melihat dari DeFi lama untuk yang belum pernah tahu ini DeFi lama.com ini melacak juga bahwa dengan banyaknya persaingan banyaknya kompetisi pun dari berbagai blockchain itu kalau kita melihat ya Ethereum tetap mendominasi tetap lebih besar daripada setengah TVL yang dilacak di seluruh blockchain kemudian kalau kita melihat dari ekosetometer 2 sendiri Arbitrum pun ada di posisi keempat Arbitrum, kemudian diikuti oleh Polygon juga yang meskipun sekarang masih sidechain tapi bikin layer 2 juga nanti kemudian ada nama seperti Optimism nih, Optimism juga masuk jadi ekosistem Ethereum yang mainnet ditambah sama layer 2-nya yang kecil-kecil semuanya itu masih di dalam top 5 dan top 10 juga untuk beberapa namanya lebih kecil dan kalau kita melihat ya ini membuat teknologi yang tadinya orang-orang pada ngeklaim sudah lama, sudah usang, sudah kuno ketinggalan zaman salah bahwa ternyata dengan berbagai inovasi sama seperti perkembangan komputer dulu perkembangan internet dulu dengan berbagai hal yang akhirnya dikembangkan diubah jadi lebih bagus akhirnya jadi berguna dan memang kalau misalkan kita melihat dari dashboard di Dune Analytics untuk yang belum tahu juga ini di dune.com itu adalah dashboard tempat banyak orang bisa bikin metrik-metrik sendiri mau ngelacak layer 2 mau ngelacak NFT mau ngelacak DeFi mau ngelacak apapun yang mereka mau mereka bisa langsung bikin dashboard sendiri metriknya disini ada orang yang bikin dari Blockworks Research dan dia ngebikin dashboard khusus untuk melacak aktivitas di layer 2 Ethereum layer 2 dari gas yang dipakai dari persentase gas yang dipakai terus alamat yang aktif terus jumlah transaksi harian terus ada banyak banget lagi protokol yang dipakai aktivitas kontraknya semua ini kebaca dan secara umum itu meledak dan meningkat adopsinya dan ini kalau misalkan mau ngecek yang bikin Blockworks Research judulnya layer 2 dashboard Arbitrum dan Optimism cuma 2 yang besar yang dilacak nama-nama lain banyak banget juga yang semakin dipakai oleh orang-orang intinya apa sih guys intinya inovasi itu selalu maju dan kalau misalkan kita sudah melihat nih L2 yang bener-bener diadopsi dan kami sudah riset jauh sebelum orang-orang bisa pakai itu kemudian sampai meledak popularitasnya kita bisa lihat kembali nih ke masa lalu Vitalik sudah bikin paper nih tulisannya tentang skalabilitas protokol blockchain ini dari tahun 2015 dia udah bikin sama Gavin Wood-nya Polkadot terus sama beberapa developer lain yang membantu Ethereum di awal dan kalau kita ngomongin skalabilitas dari tahun 2015 sampai bener-bener baru keadopsi layer 2-nya di tahun 2020-an 2021 kemarin itu kita bisa melihat memang butuh waktu dan sekarang ada nih satu yang butuh waktu yang menurut kami patut dipantau dan itulah kenapa kami makin yakin dengan ekosetometrium dengan layer 2-nya dan segala macem itulah kenapa kami juga beberapa udah mulai serok lagi kemarin untuk aset itu sendiri dan kalau ngomongin soal serok kemarin cukup mudah sih kami pakenya aplikasi Pintu yang kebetulan memang official partner kami dan mungkin sekarang kita bisa tunjukin nih betapa mudahnya untuk bisa deposit untuk bisa top up ke Pintu dan mungkin membeli aset crypto yang kita sukain hanya dalam genggam tanah aja di HP kita kalau kita misalkan buka nih udah pernah punya aplikasinya kalau misalkan belum kalian bisa cek deskripsi di bawah bisa download bisa daftar sign up juga tapi kalau udah punya halaman utamanya seperti ini dimana kalian bisa lihat langsung di bagian atas itu tempat untuk deposit dan untuk withdraw untuk bisa kalian store sama tarik kalau misalkan kalian udah tau nih mau beli aset apa kalau misalkan belum tau pun bisa ngecek-cek sendiri disini misalkan jakin sama Ethereum terus mau beli ETH atau misalkan merasa pengen lebih aman aja lebih konservatif yaudah mau beli Bitcoin bisa contohnya kalian tinggal bisa deposit dan kalau misalkan kalian pencet deposit ini pilihannya itu tinggal referensi masing-masing karena beberapa orang merasa mungkin apa namanya kayak dana link aja Shopee Pay Genius, GoPay dan OVO itu lebih mudah buat mereka tapi ada juga yang lebih mudah pakai bank silahkan ada pilihannya banyak disini cuman yang perlu kalian lihat itu masing-masing pembayaran ini beda-beda biaya servisnya ada yang 0,7% terus kalau misalkan kayak GoPay atau OVO ada sampai 2% biaya layanannya jadi jangan lupa diperhatikan itu biayanya berapa biar gak ngerasa kayak aduh kepotongnya banyak banget kalau kami sendiri merasa nyaman dengan transfer bank dan ini salah satu contohnya lewat bank yang ada tersedia di atas sini ada antar bank ada langsung mandiri ada langsung permata sama ada langsung di BNC nah misalkan nih kayak kami langsung transfernya di BCA bisa contohnya misalkan ya kalau misalkan kita mau di pintu itu kan minimalnya bisa paling kecil 11.000 ya anggap aja lah kita mau top up berapa misalkan 25.000 atau misalkan 50.000 bisa langsung kalau misalkan kalian pakai MBCA Mobile itu gampang masukin aja ke akun permata kalian itu kan akun permata yang ada di pintu tadi langsung nyambung terus deposit ke sana nah misalkan kalian udah ngecek kalau udah berhasil masuk tinggal pilih aja asetnya anggap nih bitcoin mau beli yaudah tinggal pencet bitcoinnya kalian bisa lihat chartnya disini kalau tertarik untuk ngeliat sebulan terakhir seminggu terakhir dan kalau udah yakin mau beli sekarang di harga ini ada estimasi harga belinya di atas yang bisa kalian lihat anggap lah mau kita 100% pakai semua 25.000 untuk beli yaudah tinggal pencet 100% terus next langsung nanti kebaca ppnnya kalian bayar pajaknya berapa jumlah yang kalian beli berapa dan total yang kalian bayarin sama dapat bit isinya itu berapa kalau udah yakin yaudah tinggal pencet buy now dan kalau ternyata nih muncul harganya udah berubah nanti kalian tinggal masukin lagi ganti misalkan tetep yakin oke gak apa-apa yaudah beli karena memang cuma bisa beli spot di pintu ini kalau udah berhasil ada notifikasinya nanti di atas sudah berhasil beli bitcoin berapa banyak kalau mau di top up buat earn biar bisa dapat penghasilan dari btc kalian bisa tapi kalau misalkan gak maupun juga gak apa-apa tinggal oke aja interestnya bunganya berbeda-beda tergantung dari berapa banyak kalian staking ptu dan dari sini pun kalian bisa ngelacak sih dari dompetnya ada berapa banyak aset yang kalian pegang dalam bentuk apa aja asetnya kurang lebih itu sih guys semoga bisa membantu kalau ada yang pengen coba pakai pintu nah sekarang kalau misalkan kita lanjut ya tadinya 2015 sudah dibikin tuh paper tentang skalabilitas blockchain terus di tahun 2017 pun udah ada yang namanya konsep plasma plasma ini pun sama tentang kaitannya sama skalabilitas dan ini merupakan salah satu iterasi awal sebelum akhirnya ada roll up dan layer 2 nah setelah kita bahas semua ini kenapa kok bahasin layer 2 dan kawan-kawannya karena kita lihat bahkan sampai layer 3 pun sudah jadi sebuah konsep perbincangan dan itu pun yang namanya teknologi selalu orang itu perlu mencari keseimbangan kan kalau misalkan kita pengen efisiensi paling tinggi pun pasti ada kontranya dan kontranya tuh kita harus ngambil titik tengahnya seperti apa solusinya yang paling oke dan dengan banyaknya inovasi yang sedang terjadi gimana caranya komputasi makin bagus makin cepat gimana caranya perangkat-perangkat hardware itu kebutuhannya gak makin besar gak makin berat gak makin mahal dan kita melihat ada banyak juga tulisan-tulisan yang sudah Vitalik Buterin sendiri bikin gitu kan di blognya pribadi vitalik.ca dan sekarang ada yang namanya konsep modularisasi dan bukan cuman saat ini juga bukan cuman untuk tahun 2023 ini udah dikerjain selama bertahun-tahun sebelumnya dan kalau misalkan kalian sudah pernah nonton episode kami itu sudah pernah kami jelaskan juga beberapa kali sudah setahun lalu kami bikin videonya tentang solusi trilima blockchain yang kami pikir layak untuk di hold jangka panjang dan kalau sudah komunitas member di discord sudah sering banget ngomongin tentang modularisasi blockchain dan kawan-kawannya dan ini ada dalam bentuk tulisannya ngomongin modularisasi itu apa sih intinya itu kayak sebuah departemen gitu kan atau mungkin sebuah komunitas atau kelompok atau organisasi pasti ada orang yang khusus jagonya di beberapa hal tertentu dan gak bisa yang namanya satu orang solo player ngerjain semuanya di saat bersamaan bisa aja tapi pasti antara makan waktu lebih banyak lebih menghabiskan energi dan akhirnya gak efisien gak efektif kan tapi kalau misalkan kita pecah-pecah nih misalkan si A jagonya ngelakuin satu hal ini si B jago ngelakuin dua hal itu yaudah masing-masing dari mereka punya keahlian masing-masing akhirnya bisa kerja bareng-bareng secara paralel dan itulah yang membuat modularisasi jadi solusi yang bagus ada tulisannya di mirror.xyz yang sudah saya bikin di profil saya kristiadharma kalau misalkan mau baca tapi menurut saya untuk nonton di youtube pun sudah ada banyak informasi di sini yang sama persis dari bentuk tulisan itu kami bikin dalam bentuk video nah kebetulan dua bulan lalu pas sebelum 2022 berakhir kami pun udah bikin episode-nya ini jangan kelewatan dua blockchain modular ini karena kan kalau kita ngomongin konsep-konsep-konsep oke bagus prakteknya apa blockchainnya mana namanya ini ada dua nama yang sudah kami sebutkan di video itu kalau yang udah nonton pasti bisa langsung lanjut nih sekarang tapi kalau misalkan belum nonton kami rasa perlu untuk ditonton dulu perkenalannya nih apa nama dua proyek ini yang dua logonya seperti itu dan itu adalah fuel dan selestia kebetulan untuk yang udah jadi member bisa kalian cek langsung di dashboard kalian bisa baca ini mendalam banget kami kasih risetnya tentang pro kontranya apa pemimpinnya siapa inovasinya apa cara kerja teknologinya kayak gimana dan kurang lebih apa yang bisa kita lakukan biar jadi partisipan awal yang diuntungkan karena seperti yang kita lihat kemarin ya dari adopsi layer 2 yang awal pun udah banyak banget ada durian runtuh mulai dari airdropnya op mulai dari spekulasi di ekosistem arbitrum yang sekarang divinya pun sudah pumping banyak banget ekosistem nftnya juga gede dan semua proyek-proyek yang berbasis optimism dan arbitrum sekarang udah banyak banget yang tahun lalu ya masih bear market tapi naik 2 kali lipat bahkan sampai 5 kali lipat dan lain-lain itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang pertama kali atau early user atau early adopter karena mereka bener-bener nyoba di saat orang lain belum tahu atau mungkin orang tahu orang lain udah tahu tapi masih belum berani nyoba memang ada risikonya bahaya tapi setidaknya ini yang jadi bikin kami positif dan optimis dengan modularisasi dari bentuknya fuel dan juga Celestia bedanya apa? kalau yang udah paham modularisasi ada lapisan yang namanya data availability itu ketersediaan data blockchain statusnya saat ini seperti apa dan itu yang dilakukan Celestia tapi kalau fuel itu lapisan bagian execution yang mana ini ngeksekusi transaksinya jadi ngeproses di mana kalian melakukan transaksi keduanya punya fokus yang berbeda dan keduanya bisa diterapkan di saat bersamaan maupun di saat yang berbeda dan kalau misalkan kita bener-bener mau partisipasi yang menarik itu fuel udah bisa beberapa ekosetamnya yang kalian coba-coba misalkan kalian bisa nyoba sway swap kalian bisa nyoba bikin dompetnya kalian bisa nyoba beberapa hal lain meskipun gak menjanjikan ada insentif ya terus kalau untuk Celestia sendiri itu sudah ada juga beberapa testnet yang bisa kalian coba pakai ini lengkap banget kalau mau jadi member bisa cek deskripsi di bawah langsung di dashboard kami penjelasannya lengkap di Celestia ini sendiri sudah melakukan tadi ada di roadmapnya di atas udah bikin testnet dan untuk tahun ini ya akan ada incentivize testnet siapa tau nih insentifnya cukup menarik kalau misalkan kita ikutan testnet jadi jangan sampai ketinggalan nih dengan yang namanya fuel dan Celestia kalau mau reset lebih lanjut silahkan juga menjadi member kami udah kasih resourcenya kalau mau reset sendiri juga gak masalah bisa Dior terus kalau misalkan kita mau ngeliat contoh ya penerapannya aja nih ini merupakan penerapan blockchain yang modular gimana masing-masing lapisan itu yang jago aja yang spesialisasinya aja blockchain yang monolitik yaudah satu aja gitu kan kayak misalkan Ethereum ya Ethereum Solana ya Solana Avalanche ya Avalanche tapi kalau modular itu bisa pecah-pecah bagiannya ke lapisan yang paling jago misalkan nih Celestia jago untuk data availability sama konsensus bisa jadi data availability sama konsensusnya untuk fuel yang ngelakuin eksekusi sama settlement kalau misalkan nih kita mau yang paling aman karena settlement dan konsensus paling desentral di Ethereum yaudah kita pakai Ethereum untuk itu Celestia yang menyediain data availability terus tinggal dieksekusi sama fuel yang lebih cepat akhirnya jadi blockchain yang modular masing-masing jaringan punya perannya dan semuanya jadi lebih cepat lagi lebih efektif kurang lebih itu sih guys sedikit gambaran tentang A1 tren yang menurut kami ini patut dipantau untuk 2023 entah mungkin adopsinya tahun ini atau tahun depan atau berapa tahun lagi gak tau tapi konsepnya sudah lama digodok selama bertahun-tahun sebelumnya dan kalau kita mau partisipasi tahun ini saya yakin bakal membuahkan hasil yang mantep ini untuk dua proyek setidaknya ada beberapa nama lain yang banyak kayak Dimension Eclipse Nitro dan kawan-kawan semoga membantu guys kalau misalkan butuh beberapa resource atau sumber bisa kalian langsung gabung di kompleks telegram kami atau di discord kita bisa ngobrol lebih lanjut disana atau mau gabung jadi member bahkan khusus dengan konten tambahan yang premium ada linknya di deskripsi di bawah ini terima kasih yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka dan rasa video ini bermanfaat jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami terima kasih yang sudah nonton sampai akhir sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya guys cheers